Jangan lupa like, komen, dan skrikkan Jangan lupa subrek sama tombol ring Wah kosong nih aquarium Hmm udah pesen ikan belum? Udah dong di Jason Megantara Aquatic Itu teman kita dari Jason Wah mantel kalau gitu Dan juga kita mau dikasih ikan sama Animal House Rabaya Sama Mas Robi Hendra Wah gila banget banyak berkat ya kita Iya dong Oh iya nih banyak banget loh yang nanya di DM Instagram Mereka tuh nanya apa? Nah pertanyaannya itu Apa pengaruh background hitam sama putih? Kayak kita nih Hmm ada dong pengaruhnya Soalnya aku udah cari-cari referensi Kok gak ada ya? Kalau belum ada yang buat kontennya Nah sebaiknya kita buat aja sesuai dengan pengalaman dan pengamatan kita Bener juga tuh Ayo kita bahas bareng-bareng Ayo Kalian udah penasaran kan? Kalian penasaran kan bosku? Maka dari itu kita akan bahas disini Kelebihan dan kekurangan background hitam dan putih bosku Biar kalian makin paham Karena setiap background itu akan membawa dampak terhadap ikan Oleh karena itu kita akan bahas di konten bosku Kalian penasaran? Mari kita bahas apa aja kelebihan dan kekurangannya Kali ini yang pertama kita akan membahas tentang background hitam bosku Kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya Kelebihan pertama dari background hitam yaitu mempertajam warna bos Kalau background hitam maka warna cananya tuh agak pekat gitu bosku Oleh karena itu banyak keeper-keeper yang pelihara cana di bawah ukuran 30 cm bos Mereka tuh pakai background hitam biar mempertajam warna ikan Yang kedua dari background hitam yaitu fokus ke objek ikannya bos Karena yang nampak cuma ikannya doang bos Belakangnya gelap Kelebihan ketiga ikan itu tidak mudah pudar bosku dari background hitam ini Karena dia merasa dia tuh di tempat yang paling aman Kita lihat aja sungai bagian dasarnya tuh kan pasti agak gelap ya bos ya Dengan gelap kayak gitu maka ikan itu merasa dia tuh di tempat yang paling aman bagian dasar gitu Yang keempat lumut atau alga tersamarkan Backgroundnya kan gelap Kekurangan dari background hitam bos kotoran bagian atas itu nampak banget bos bagian atas-atas kayak gini nih bos Kalian lihat sini Ini kan kalau putih kalau putih ini gak kelihatan Gak kelihatan tapi kalau background hitam itu kelihatan banget bos itu kekurangannya background hitam Kalau background putih kayak gini kan tersamarkan Jadi kalau kotoran putih-putih yang mengambang gitu atau tidak di atas permukaan kayak gini Itu kalau background hitam kelihatan banget bos Itu dia kekurangannya bos Yang kedua lampunya itu harus terang bos Karena kalau gak terang ikannya gak kelihatan Karena kan backgroundnya gelap Terus selain itu boros listrik Karena lampunya harus terang Sekarang kita akan membahas tentang background putih bosku Seperti yang kita disini bosku Dan kita akan membahas yang pertama kelebihannya bosku Kotoran-kotoran yang mengambang yang kecil-kecil kayak gitu bosku Hilap Karena itu sama background belakangnya yang putih Kan kotoran yang mengambang itu kan putih Sama yang di atas-atas kayak tadi yang saya bilang itu Bagian atas ini kalian lihat sini Ini kan gak terlalu kelihatan kalian lihat disini Ini kotoran yang mengambang bagian atasnya tuh Nah bagian bawah tuh bagian bawah dari ininya Tapi kalau background hitam kelihatan banget bos Ini dia kelebihan background putih Kotoran-kotoran kecil dibu-debu halus tersamarkan Yang kedua menonjolkan warna ikan yang gelap bos Cocoknya tuh seperti red maru bos Itu lampu gak harus terang banget bos Karena kalau putih kayak gini kan terang Kalian pakai lampu yang samar-samar punya tetap kelihatan Karena basicnya emang terang belakangnya bos Yang keempat seluruh objek di aquarium itu kelihatan bos Karena kan backgroundnya terang bos Yang kelima tampak lebih mewah bos Nih liat nih Mewah kan Yang keenam bos Kalau background putih itu kalau dikasih ketapang Wah makin josh warnanya bos Makin kelihatan menarik gitu kalau dipandang Itu beberapa keeper juga pakai kayak gitu bos Background putih baru mereka kasih ketapang Wah lebih josh lah Biar makin markotok bos Kekurangan dari background putih Ya lumut atau alganya kelihatan bos Yang kedua warna ikannya tuh jadi cepet pudar bos Jadinya harus penyesuaian lagi bos Jadi itu dia bos kelebihan dan kekurangan background hitam sama putih Nah terserah kalian nih mau pilih background hitam atau putih Itu dia bos penjelasan dari kita bos Kembali lagi ke kalian mau pilih background putih atau hitam Kalau saya sih putih sekarang bos Karena hitam udah kosan Jadi coba pakai putih Karena lebih keren Kan sekarang ini lagi jaman tren putih bos Jadi aku juga nih pakai putih Kayaknya ini belum dibersihin ya Kita lagi pesan ikan Semoga ikannya tuh lebih cepat sampai di sumpah Dan kita tambah kolisi kita Ikan-ikan yang kosong ini mati kemarin bos Dan sekarang sudah musim hujan Dingin banget di sumpah Dan buat kalian yang pengen ikuti giveaway Ikutin aja bos Karena ini minggu terakhir Kita mau undi beberapa hari lagi nih bos Karena ikannya banyak banget Jadi kalian harus ikut bos Oke selengkapnya ada di deskripsi Kalian lihat aja bos Dan jangan lupa Like video bos bos Jangan cuma komen Like juga bos Oke bye bye Sub indo by broth3rmax